Halo teman, selamat datang di channel Abiyandra Oficial. SF9 adalah boy group asal negeri Gingseng, Korea Selatan yang berada di bawah naungan FNC Entertainment. Boy group yang ngedebut pada tahun 2016 dengan lagu yang berjudul Fanfare ini beranggotakan 9 member yang sangat berbakat loh guys. Tak hanya berbakat, mereka juga punya visual yang memukau. Boy group yang beranggotakan Yong Bin, In Song, Jae Yeon, Da Won, Ru Won, Su Ho, Yu Tae Yang, Hui Yong, dan Chani ini juga kerap kali tampil menawan walau dalam balutan outfit yang simpel. Penasaran kan seperti apa pesonanya? Nah, berikut ini adalah 10 putret keren para member SF9 saat kenakan teaser hitam. Yuk sama-sama kita simak video ini sampai selesai ya guys, supaya kamu mendapatkan informasi yang lebih banyak. Yong Bin Sang Leader terlihat gagah dan keren kenakan kaos hitam dengan lengan pendek polos ini ya guys. Sang main vokalis dengan visual manis ini emang cocok kenakan outfit apapun. In Song tampak keren kenakan teaser hitam ya guys. Kalau Jae Yeon sih dikenal sering banget kenakan teaser hitam saat santai ya, cocok banget nih. Mood boosternya SF9 nih, tampil manis dan kece dengan kaos hitam polos berlengan pendek. Da Won selalu berhasil jadi pujaan. Siapa sih yang gak kenal dengan member yang satu ini? Visual dan badannya yang proporsional buat Ruwon cocok kenakan apapun. Zuho juga tampil sangat fashionable walau hanya dengan teaser hitam. Makin mirip Lijon gini. Kalau member yang satu ini dikenal boyfriend material, kenakan kaos hitam polos, Yote yang makin pancarkan aura, mas pacar ya guys. Member kelahiran 1999 yang satu ini selalu terlihat manly dan matur ketika kenakan teaser hitam polos. Huwiong selalu berhasil jadi bias wiker nih. Maknai juga terlihat mempesona kenakan teaser hitam saat on stick di foto ini. Bikin semakin cintakan sama Chani. Nah itulah dia sembilan potret para member SF9 saat kenakan teaser hitam. Menawan dan keren semua ya guys. Yang mana nih biasmu? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika kalian suka dan berikan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.